Coba bayangin ini, kamu lagi nyari cara ngilangin noda kopi dari baju putih, tapi gak ada google, gak ada kolom pencarian, gak ada klik enter terus dapet jawaban. Bingung kan? Dulu di awal-awal internet, emang kayak gitu, gak ada yang bisa langsung kasih tau informasi. Semua serba manual. Nyari sesuatu tuh kayak nyari jarum ditumpukan jerami, tapi kamu gak tau bentuk jarumnya kayak apa. Tapi dari situ semua mulai berubah. Awalnya pelan, lalu tiba-tiba internet berkembang, dan muncul yang namanya mesin pencari. Tapi google bukan yang pertama, bahkan dia sempat ditolak mentah-mentah pas nawarin diri ke yahoo. Jadi siapa duluan? Siapa yang pertama kali ngasih kita cara buat nyari apa aja di dunia mayat? Nah, itu yang bakal kita bahas disini. Karena perang search engine itu panjang, penuh drama, dan gak sesederhana cuma google lawan bing. Sudah siap? Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung dan menemani berkembangnya channel ini. Semoga kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan selalu mengiringi kehidupan kalian. Amin. Jadi, sebelum ada google, sebelum yahoo jadi tempat orang cari apa aja, internet tuh udah mulai rame, tapi bener-bener berantakan. Bayangin aja, kamu buka internet, tapi isinya cuma daftar file acak, gak ada petunjuk, gak ada cara buat nyari satu hal yang kamu butuh. Itu kayak masuk ke perpustakaan gede banget, tapi semua bukunya ditumpuk di lantai. Nah, disinilah muncul pahlawan pertama kita, Arshi. Tahun 1990, ada mahasiswa kasal Kanada namanya Alan Mtech. Dia capek harus nyari file satu-satu di internet. Jadi, dia bikin program buat bantu nyari archive file dari server FTP, tempat nyimpen data pada zaman dulu. Namanya dia kasih Arshi, singkatan dari archive, tapi biar lebih catchy, huruf V-nya diilangin. Kerja Arshi simpel banget, dia ngescan isi server, terus bikin daftar semua file yang ada di sana. Jadi kalau kamu butuh sesuatu, tinggal cari di daftar itu. Tapi, ya jangan bayangin kayak google sekarang. Arshi itu cuma ngasih kamu link ke nama file, gak ada deskripsi, gak ada tampilan, cuma nama file doang. Misalnya kamu cari game, bisa aja yang keluar malah file bernama game.exe, tapi isinya virus. Jadi, tetap butuh keberanian dan sedikit keberuntungan. Setelah Arshi, ada dua mesin pencari lain, Veronica dan Jughead. Keduanya dipakai buat nyari dokumen di sistem yang namanya Gopper. Semacam sistem direktori buat browsing informasi sebelum web modern. Veronica mirip kayak Arshi, tapi dia lebih fokus ke text. Jughead, lebih simpel, dan dipakai buat nyari di satu server aja, bukan banyak. Nah, makin kesini, internet mulai berubah. Orang-orang mulai bikin website, bukan cuma share file. Tahun 1995, lahirlah AltaVista. Dan ini mulai berdekati apa yang kita kenal sebagai search engine modern. AltaVista punya fitur keren banget waktu itu. Dia bisa baca isi halaman web, bisa cari pakai kata kunci. Dan yang paling keren, cepat banget di zamannya. Orang-orang langsung jatuh cinta sama AltaVista. Cepat, lengkap, dan bisa diakses siapa saja. Tapi sayangnya, kejayaan AltaVista gak bertahan lama. Kenapa? Karena sebentar lagi, bakal muncul pemain baru yang punya ide lebih gila dan revolusioner. Tapi sebelum itu, kita harus mampir dulu ke satu nama yang sempat jadi raja internet. Yahoo! Setelah mesin pencari kayak Archie dan AltaVista mulai bantu orang nyari file dan halaman web, ada satu pendekatan lain yang juga muncul. Directory. Bukan mesin pencari otomatis, tapi daftar situs yang dikurasi secara manual. Dan disinilah nama Yahoo! mulai bersinar. Seritanya dimulai tahun 1994. Dua mahasiswa Stanford, Jerry Young dan David Velo, bikin halaman web berisi daftar link ke situs-situs resmi favorit mereka. Situs itu mereka kasih nama panjang banget. Jerry and David's Quit to the World Wide Web. Namanya sepanjang itu. Tapi karena makin banyak orang pake, mereka akhirnya ganti nama jadi Yahoo! Bukan singkatan resmi, tapi katanya sih artinya Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Tapi banyak juga yang bilang, mereka pilih nama itu karena Yahoo! Kedengerannya fun dan gampang diinget. Yang unik, Yahoo! di awal bukan mesin pencari kayak Google atau Ata Vista. Jadi kalau kamu mau cari website soal olahraga, kamu klik kategori sports, terus masuk ke football, terus ke clubs, dan seterusnya. Semua link disusun manual sama tim editor. Kebayang gak betapa capeknya kerja mereka. Tiap hari harus ngecek ngelompokin dan nambahin website satu per satu. Tapi justru karena itu, Yahoo! dianggap keren. Dia kasih rasa aman. Semua situs yang ada di direktori, mereka udah disaring duluan. Pas masuk tahun 1996, sampai awal 2000-an, Yahoo! jadi raja internet. Orang buka Yahoo! buat cari info, baca berita, cek email, bahkan dulu homepage-nya Yahoo! jadi tempat pertama yang dibuka banyak orang setiap hari. Yahoo! tuh ibarat pintu masuk ke internet, dan di tengah boomingnya .com. Mereka jadi salah satu perusahaan teknologi paling bernilai di dunia. Tapi, dibalik kejayaannya, Yahoo! juga bikin beberapa keputusan besar yang akhirnya bikin mereka terpuruk. Tahun 1998, dua mahasiswa Stanford lain, Larry Page dan Sergey Brin, datang ke Yahoo! Mereka bawa teknologi baru, PageRank, sistem pencarian yang bisa ngasih hasil lebih relevan, bukan cuma berdasarkan judul atau kata kunci. Mereka nawarin perusahaan kecil mereka ini ke Yahoo, namanya Google. Harganya cuma 1 juta dolar, dan tahu apa jawaban Yahoo, mereka nolak. Alasannya, kami sudah punya sistem sendiri, yap, belunder besar. Karena beberapa tahun setelah itu, Google mulai menguasai semuanya, sementara Yahoo mulai kehilangan arah. Tapi, cerita tentang Google, nanti kita bahas di bagian berikutnya. Karena sebelum itu, ada satu pemain lain yang sempat nyaris ngalahin Google, dan terus berjuang sampai hari ini. Microsoft. Kalau ngomongin teknologi, nama Microsoft udah kayak legenda. Windows, Office, dan segala software yang nemenin kita dari zaman Warnet sampai sekarang. Tapi soal mesin pencari, mereka agak beda. Dulu Microsoft sempat ketinggalan kereta di dunia search engine. Tapi jangan salah, mereka bukan tipe yang gampang nyerah. Sebelum ada Bing, Microsoft sempat coba-coba bikin mesin pencari dengan nama, MSN Search, terus jadi Live Search, lalu ganti lagi jadi Windows Live Search. Tapi sayangnya, semua versi itu kayak gitu-gitu aja. Fitur biasa, tampilannya gak menarik, dan yang paling penting, hasil pencariannya kalah jauh dari Google. Orang jadi malas pake, yaudah jadi ketinggalan. Sampai akhirnya, tahun 2009, Microsoft bilang, Udah, kita seriusin aja deh. Lalu, lahirlah Bing. Waktu Bing rilis, Microsoft datang dengan gaya beda. Mereka bilang, kami bukan sekedar mesin pencari, kami ini mesin pengambil keputusan. Maksudnya? Jadi Bing gak cuma kasih hasil pencarian, tapi juga saran buat bantu kamu ambil keputusan. Misalnya, kamu cari tiket pesawat. Bing kasih kamu grafik harga, prediksi, dan rekomendasi waktu terbaik buat beli. Mereka juga unggulin fitur visual, gambar background cantik tiap hari, video preview langsung di halaman pencarian, shopping shirt yang lebih visual. Pokoknya tampilannya lebih berwarna dibanding Google yang minimalis. Buat ngelawan Google, Microsoft keluarin budget miliaran dolar. Mereka kerjasama sama Yahoo, gabungin mesin pencari mereka, dan mulai promosiin besar-besaran. Selogannya waktu itu, Bing and Decide, alias, cari dan langsung ambil keputusan. Tapi, ya meskipun udah jor-joran, Bing tetap susah banget ngalahin dominasi Google. Orang-orang udah terlanjur nempel sama kalimat, cari di Google aja, bukan cari di Bing. Tapi yang bikin salut, sampai hari ini, Microsoft gak pernah nyerah. Bahkan di tahun-tahun belakangan ini, mereka dapat angin segar, gara-gara satu teknologi yang lagi naik daun, AI. Tapi bagian itu nanti, karena sebelum AI, kita harus ngomongin soal Google. Si anak baru yang dulu diremehkan, tapi sekarang muasain dunia. Tahun 90-an akhir, internet udah mulai rame. Yahoo lagi dipuncak, Alta Vista masih dipake. Tapi semua mesin pencari waktu itu, punya masalah yang sama. Hasil pencariannya acak, dan sering gak nyambung. Kalau kamu ngetik kamera murah, yang keluar bisa aja toko kamera, Tapi dari tahun 80-an, atau artikel yang judulnya bener, tapi isinya gak ada hubungannya. Karena waktu itu, semua mesin pencari cuma baca kata kunci, gak peduli relevansi. Nah, disinilah muncul dua mahasiswa Stanford yang gak puas sama sistem itu. Larry Page dan Sergey Brin. Ceritanya, Larry lagi riset soal gimana cara mengukur pentingnya sebuah halaman web. Dia mikir, kalau banyak situs lain yang ngelink ke satu halaman, berarti halaman itu penting dong. Dari situ, lahirlah konsep yang sekarang legendaris, PageRank. Mesin pencari bukan cuma lihat kata kunci, tapi juga seberapa banyak halaman lain yang merekomendasikan halaman itu. Semacam, kalau banyak yang ngasih backlink di artikel ini, berarti artikelnya bagus. Bareng Sergey Brin, Larry mulai bangun mesin pencari sendiri di server kampus. Awalnya, dikasih nama Backrupt. Untung gak lama mereka ganti jadi Google. Nama itu diambil dari Google, istilah matematika buat angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Filosofinya, mereka pengen ngatur informasi dalam jumlah yang gak terbayangkan. Tahun 1998, mereka keliling cari investor, termasuk ke Yahoo. Mereka nawarin teknologi PageRank dan bahkan pengen jual Google ke Yahoo seharga 1 juta dolar aja. Tapi Yahoo nolak. Mereka pikir, ah, orang-orang suka pakai direktori, mesin pencari cuma fitur tambahan. Dan, ya, itu jadi salah satu penyesalan terbesar dalam sejarah teknologi. Yang menarik, Google meledak tanpa promosi besar-besaran. Orang suka karena tampilannya simple. Cuma logo, kolom pencarian, dan tombol I'm feeling lucky. Cepat, bersih, dan hasil pencariannya relevan banget. Gak heran, makin hari, makin banyak orang pindah dari Yahoo, Atta Vista, dan lain-lain ke Google. Mereka gak cuma unggul teknologi, tapi juga punya prinsip, jangan jadi jahat, alias don't be evil. Kesannya humble, nerdy, dan pengen bantu orang. Tapi jangan salah, setelah Google gede, mereka juga mulai mikir, gimana ya caranya hasil pencarian ini bisa ngasilin uang. Dan lahirlah Google Ads, yang bikin mereka jadi mesin uang terbesar di internet. Tapi soal iklan dan bisnis, kita bakal bahas di bagian selanjutnya. Karena Google bukan cuma soal mesin pencari. Mereka juga beli Android, bikin Gmail, Maps, dan segudang produk lain buat ngunci kamu di ekosistem mereka. Coba inget-inget lagi, halaman utama Google di awal 2000-an. Putih, polos, cuma ada logo Google, kolom pencarian, dan tombol biru. Tapi siapa sangka, dibalik kesederhanaan itu, Google lagi bangun salah satu mesin uang paling dahsyat yang pernah ada. Namanya Google Ads. Awalnya dikenal sebagai AdWords. Jadi idenya begini. Waktu orang nyari sesuatu, misalnya seperti sepatu lari, berarti mereka lagi niat beli. Nah, kenapa nggak kasih mereka iklan sepatu lari pas mereka nyari? Google mulai menaruh iklan berbasis kata kunci di hasil pencarian, tapi dibedakan tipis dari hasil organik. Yang lebih canggih lagi, mereka pakai sistem lelang. Jadi perusahaan yang mau iklannya nongol paling atas, harus nawar kata kunci yang relevan. Misalnya, kata asuransi mobil bisa dihargai 20 dolar per klik, karena kompetitif banget. Dan Google, mereka tinggal duduk manis, dapat duit setiap kali ada yang ngeklik. Gokil kan? Setelah sistem iklan ini jalan, Google nggak berhenti di situ. Mereka mulai kasih layanan gratis yang super berguna, seperti Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Calendar, Chrome, dan Android. Tapi sebenarnya, itu semua bagian dari strategi besar. Karena semakin banyak produk yang kamu pakai, makin banyak data yang mereka dapat. Kamu suka ngapain? Lagi nyari apa? Lokasi kamu di mana? Minat kamu ke mana aja? Dan semua data itu bisa dipakai buat target iklan yang lebih akurat. Di titik ini, banyak orang ngerasa kalau Google udah jadi bagian dari hidup. Google bukan cuma mesin pencari, dia udah kaya gerbang utama ke semua informasi. Dan dari semua pendapatan raksasa mereka, sebagian besar masih datang dari iklan pencarian. Mesin pencari yang dulunya cuma proyek kampus, sekarang jadi mesin uang triliunan dolar. Tapi tentu, makin tinggi terbang, makin banyak juga tantangannya. Google memang raja, tapi bukan berarti dia nggak punya lawan. Banyak banget search engine lain yang lahir dan bertarung di berbagai wilayah dan segmen pasar. Ada yang sukses, ada juga yang cuma jadi alternatif kecil. Di Cina misalnya, Cina punya aturan ketat soal internet, makanya Google nggak bisa bebas masuk pasar sana. Nah, di sini lahir Baidu, search engine yang mulai eksis tahun 2000-an awal. Baidu mirip banget sama Google, search engine dengan hasil cepat dan lengkap. Punya fitur peta, berita, dan layanan lain mirip Google. Baidu bahkan jadi Googlenya Cina, dan menguasai pasar terbesar di dunia dari sisi jumlah pengguna internet. Tapi karena sistem sensor ketat pemerintah Cina, Baidu juga jadi alat kontrol informasi. Dan kalau kamu peduli soal privasi dan nggak suka dilacak, mungkin kamu udah denger soal DuckDuckGo. Diluncurkan tahun 2008, DuckDuckGo fokus kepada tidak menyimpan data pencari pengguna, tidak menargetkan iklan berdasarkan profil pribadi, memberikan hasil pencarian yang netral, dan bebas filter bubble. Meski pangsa pasarnya kecil dibanding Google, DuckDuckGo makin naik daun karena makin banyak orang sadar soal privasi online. Kalau Baidu di Cina, Yandex adalah raja mesin pencari di Rusia. Didirikan tahun 1997, Yandex terus berkembang jadi platform teknologi lengkap, termasuk layanan peta, email, dan transportasi. Mereka punya pemahaman lokal yang kuat dan bisa bersaing di pasar yang unik. Yahoo udah pernah besar, tapi sekarang fokus mereka lebih ke portal berita dan layanan lain. Mesin pencari Yahoo sekarang hampir sepenuhnya menggunakan teknologi Bing. Bing sendiri, seperti yang kita bahas sebelumnya, masih terus dikembangkan oleh Microsoft. Mereka memang gak pernah ngalah buat jadi alternatif Google dan terus berinovasi, terutama dengan dukungan AI terbaru. Pernah kebayang gak sih? Mesin pencari sekarang gak cuma ngasih link doang, tapi juga bisa ngobrol sama kamu. Nah, itulah era baru yang lagi kita hadapi. AI di dunia search engine. Google gak mau kalah. Setelah lama jadi raja search engine, mereka akhirnya luncurin Google Bart. Chat boot AI yang bisa jawab pertanyaan kamu lebih dari sekedar link. Terus, mereka upgrade Bart jadi game ini. AI yang lebih canggih bisa ngebantu kamu dalam banyak hal. Microsoft yang udah duluan masuk ke dunia AI gak mau ketinggalan. Mereka kerjasama sama OpenAI buat integrasi chat GPT ke Bing. Ini bikin Bing jadi mesin pencari yang bisa ngobrol, kasih jawaban lebih kaya dan interaktif banget. Gak cuma itu, Microsoft juga masuk ke browser Edge. Bikin pengalaman pencarian makin mulus dan human banget. Selain dua raksasa itu, muncul juga Perplexity AI, yang coba jadi alternatif search engine berbasis AI yang bebas dari iklan dan fokus ke jawaban berkualitas. Belum lagi ada banyak proyek open source yang ngembangin model AI, bikin persaingan makin seru dan terbuka. Ini bukan cuma soal siapa yang paling canggih. Tapi juga soal bagaimana jaga data pengguna tetap aman, bagaimana cegah penyebaran informasi salah, dan gimana bikin AI yang bener-bener berguna tanpa bikin bingung. Jadi, perang search engine sekarang makin seru karena udah masuk ke ranah AI yang interaktif dan pintar. Dan jika kamu menyukai pembahasan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe. Terima kasih udah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.